Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fahman Habibi Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Dalam kesempatan ini Saya ingin menyampaikan Ucapan selamat Atas terbentuknya Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Tawiwan Kami sangat menyambut Atas terbentuknya Pimpinan cabang yang ada disana Yang mungkin diprakarsai Oleh anak-anak muda Tapi saya berharap Untuk kemajuan pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Tawiwan Sekedar sumbang saran Kedepan Saya ingin teman-teman dan saya berharap Untuk bisa Menghidupkan tapak suci Dan Hezbollah Tuan Kenapa harus tapak suci dan Hezbollah Tuan Karena tapak suci ini Merupakan Olahraga dan seni Biasanya olahraga dan seni itu Akan diterima oleh berbagai macam kalangan Dan karena dia bersifat universal Dengan itu Teman-teman yang ada disana Tidak hanya Bisa merekrut Anak-anak muda yang berasal dari Indonesia atau Asia Tetapi Saya yakin teman-teman disana Bisa merekrut Kader-kader Ataupun calon anggota baru Yang berasal dari berbagai macam negara Bahkan dari anak muda Tawiwan itu sendiri Kalau Muhammadiyah Bisa dikembangkan oleh Masyarakat yang berasal dari Taiwan itu sendiri Saya yakin Tidak menutup kemungkinan bahwa Di Taiwan Akan besar Muhammadiyahnya Kemudian akan menjadi Sebuah gerakan yang sangat luar biasa Untuk kepentingan dakwah Angkar mahrum naik muka Yang kedua Kenapa harus di 10 Watton Karena 10 Watton ini Bersifat Organisasi kepanduan Yang akan mendidik mental Akan mendidik Akhlak Sehingga Anak-anak muda Bisa Menjadi orang yang Berkeinginan Ataupun semangat Untuk membela tanah airnya Terima kasih Sekali lagi Saya ingin mengucapkan Selamat atas Berdirinya Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Taiwan Mudah-mudahan Gerakan amar mahrum naik muka Ini Bisa Menjadi Sesuatu hal Yang bermanfaat Dan akan membawa kita Ke pintu surga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih